Sudah divaksin corona 3 kali, yaitu 2 kali vaksin yang pertama dan 1 kali vaksin booster. Namun masih bisa terkena positif covid. Kenapa ya? Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Peribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing atau berbagi informasi kepada sahabat. Namun sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya mengajari atau memberikan, mendikte kepada teman-teman. Karena saya yakin apalagi sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai dokter atau di bidang kesehatan semuanya sudah pada mengerti. Namun di sini saya pun yakin banyak sahabat-sahabat yang belum paham atau kurang mengerti mengapa seseorang yang sudah mengikuti vaksin ya termasuk booster, tetapi tetap saja ada kemungkinan untuk mendapatkan positif corona. Hal seperti ini banyak sekali terjadi di negara Swiss di mana saya tinggal. Banyak sekali teman-teman saya ataupun kerabat ya dan juga sahabat-sahabat dari suami saya, mereka semuanya itu sudah divaksin. Bahkan ada yang sudah vaksin keempat ya jadi dua kali booster, dua kali vaksin biasa dan dua kali booster. Namun ketika sakit dan dites ya dinyatakan positif corona. Jadi karena ini tuh banyak terjadi ya, jadi memang demikian teman-teman. Kalaupun kita sudah mendapatkan vaksin itu bukan berarti kalau kita itu bebas ya, tidak akan mendapatkan lagi penyakit virus coronanya, tidak begitu. Jadi masih ada kemungkinan siapapun yang sudah divaksin itu mendapatkan positif corona ini. Nah pertanyaannya, untuk apa ya kita divaksin kalau masih terserang atau bisa mendapatkan positif corona? Jadi disini saya ingin membagikan informasi kepada teman-teman. Setelah saya pun ya bertanya kepada dokter, mengapa, untuk apa, kenapa, kayak begitu kan. Ternyata penjelasannya seperti ini teman-teman. Jika seseorang yang mendapatkan vaksin, maka imunisasi atau kekebalan tubuh, kekebalan antibody di dalam tubuhnya itu akan lebih kuat dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Jadi bukan berarti seseorang yang sudah divaksin itu tidak akan lagi terkena positif corona. Bukan itu. Namun jika kita sudah divaksin, maka antibody kita akan lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan vaksin. Sehingga kalau kita terserang positif corona, maka tubuh kita akan bisa lebih baik untuk melawan virus yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang dapat saya informasikan ya. Jadi mudahnya itu seperti demikian. Kan kadang-kadang kita kalau bertanya menurut bahasa kedokteran ya, apalagi saya sendiri pun banyak tidak mengerti, maka di sini saya menjelaskannya sebagai orang awam. Namun saya yakin kalian bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Memang kalau sebelumnya seseorang yang menderita positif corona ya, dibawa ke rumah sakit dan diisolasi dan ya begitu. Saya pikir di semua negara melakukan prosedur seperti itu. Namun hari ini di negara Swiss, jika seseorang mendapatkan virus corona dan dinyatakan positif, maka kita diwajibkan untuk karantina di rumah sendiri. Jadi mandiri kayak begitu. Hanya beberapa hari dan nanti kita bisa melakukan kegiatan kita seperti biasa lagi. Kebetulan sekali di negara Swiss sekarang adalah akhir musim gugur dan menginjak musim dingin ya. Jadi udara di luar itu sangatlah dingin dan banyak sekali orang yang menderita sakit. Kebanyakan itu biasa ya setiap tahunnya itu kalau pergantian musim ke musim dingin ini, banyak orang yang menderita penyakit flu atau di sini dibilangnya gripe dengan panas badan yang naik atau juga dengan hidung tersumbat dan juga batuk-batuk seperti itu. Nah kebetulan dua minggu yang lalu juga saya menderita sakit ya dan saya punya juga high fever ya. Panas badan saya, aduh pokoknya badan nggak enak. Tapi tidak ada batuk dan tidak ada keluar kotoran dari hidung ya, tidak ada sama sekali. Namun badan rasanya sakit sekali. Sehingga saya pun datang untuk mengunjungi dokter. Nah ketika saya sampai di tempat dokternya, ternyata pasiennya di sana juga banyak ya. Jadi bukan saya sendiri, wow saya bilang. Dan kita saling bertanya memang kalau di saat-saat seperti ini, di musim seperti ini tuh banyak sekali orang-orang yang menderita penyakit flu atau gripe. Dan tentu saja dari pihak dokter ya, perawatnya itu langsung mengecek pasiennya dengan tes coronanya ya. Saya pun mendapatkannya. Saya dites dan nanti setelah satu jam kita bisa melihat hasilnya ya. Hanya menunggu satu jam saja. Maka puji Tuhan ya, saya dinyatakan negatif dari virus coronanya. Namun problemnya, kenapa badan saya panas? Berarti kan ada penyakit lainnya. Nah selama dokter bisa menemukan penyakit kita, itu hal yang oke. Namun jika dokter tidak bisa menemukan penyakit kita, maka hal ini yang membuat bingung ya. Nah setelah periksa labor ya dari darah, dari urine kayak begitu, maka dokter pun bisa menyimpulkan apa yang diderita. Kebetulan saat itu saya mempunyai infeksi ya di salah satu organ tubuh saya, sehingga dokter bisa dengan pasti memberikan obat yang tepat. Dan hanya beberapa hari saya istirahat di rumah, sehingga saya sehat kembali. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan ya kepada semua sahabat, walaupun saat ini sudah agak, apa ya dibilangnya loker ya, sudah agak tidak begitu tegang ya dengan kondisi corona, namun virus ini tuh masih ada ya. Contohnya seperti banyak sekali teman-teman saya dan teman-teman suami saya yang baru sekarang ya, walaupun sudah divaksin mereka mendapatkan positif coronanya. Nah dari situ maka saya mengingatkan juga untuk kita terus menjaga prosedur kesehatan ya, kebersihan kita dan saya yakin seperti yang saya katakan tadi, jika saja hal itu terjadi maka kita tidak perlu panik seperti sebelumnya ya, kalau sebelumnya itu karena juga banyak berita yang simpang siur, sehingga kita tuh jadi kaget ya seolah-olah seperti apa. Namun hari ini kita bisa tanganinya dengan recovery atau istirahat di rumah, dan tentu saja dengan memakan obat-obatan yang diberikan oleh dokter kita, terutama penurun panasnya ya. Demikianlah sharing saya pada kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat. Saya mendoakan kepada semua sahabat, tetap sehat ya, jaga kesehatan untuk semuanya. Saya Peribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.